Intro Tourism Confucius Institute Fakultas Pariwisata Universitas Udayana menyelenggarakan International Workshop dengan tujuan memperkenalkan wellness tourism berupa ilmu seni bela diri tai chi. Kegiatan tersebut bertajuk Practicing Tai Chi in Bali, Enjoying Wellness Tourism yang berlangsung di ruang nusantara lantai 4 gedung agrokompleks pada Jumat 3 Juni 2022. Acara diselenggarakan secara hybrid di dua lokasi, yaitu Indonesia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Direktur Indonesia TCI Universitas Udayana Ima Desendre mengatakan wellness tourism merupakan perjalanan dalam mempromosikan kesehatan. Wellness tourism sendiri menjadi salah satu produk wisata yang diminati selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pertumbuhan dan pengembangan produk wellness tourism mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu bentuk produk wellness tourism adalah ilmu seni bela diri tai chi. Pengembangan wellness tourism berupa seni bela diri tai chi ini tidak hanya memanfaatkan gerakan olah tubuh, namun juga memanfaatkan teknik pernapasan yang bertujuan untuk kesehatan. Ketertarikan wisatawan Tiongkok terhadap Bali tidak hanya pemandangan pantai dan alamnya saja, namun juga karena ikatan sejarah dan budaya. Akulturasi budaya tidak hanya sebatas penggunaan mata uang berupa koin Cina dan ornamen Cina, namun adopsi ilmu seni bela diri juga terdapat di Bali melalui ilmu seni bela diri tai chi. Kania Pranisita, Desa Kurnia melaporkan untuk Udayana TV. Kania Pranisita, Desa Kurnia melaporkan untuk Udayana TV. Kania Pranisita, Desa Kurnia melaporkan untuk Udayana TV. Terima kasih telah menonton!